Halo sahabat-sahabat, welcome back di YouTube channel Autoproject, kembali lagi bersama Lydia, jadi hari ini kita bakal review aksesoris exterior mobil all new Honda BRP. Nah, buat kalian yang punya mobil all new Honda BRP, kalian bisa langsung lihat video ini. Nah, sahabat Oto, yang pertama itu ada yang namanya doorvisor ataupun talang air. Kalau misalkan sahabat Oto udah nggak asing memang karena sudah banyak yang pasang doorvisor ataupun talang air ini. Karena fungsinya apa? Fungsinya itu ketika hujan, kalian buka kaca pintu mobil kalian, itu pasti airnya nggak akan langsung masuk ke dalam karena sudah ditahan oleh si doorvisor ini. Nah, untuk doorvisor dari Autoproject, dia itu modelnya slim dan pastinya sudah bergarasi selama 3 tahun, dijamin untuk warnanya tidak akan luntur. Untuk warnanya tersedia satu pilihan warna, yaitu hitam petak. Next! Nah, sahabat Oto, selanjutnya ada yang namanya door handle dan outer handle. Kalau misalkan kalian pakai door handle dan outer handle ini, dijamin deh mobilnya itu nggak akan kena baret ataupun lecet yang disebabkan kuku ataupun cincin. Karena tanpa disadari, biasanya sahabat Oto itu kalau main buka pintu tuh main buka-buka aja. Nggak tahu kondisinya kukunya panjang atau menggunakan cincin, dan bisa bikin baret lecet mobil kalian. Kalau kalian pakai ini, tenang aja dijamin anti baret dan anti lecet. Dan selain itu, dia juga bisa memperkenan mobil kalian. Karena kalau misalkan nggak pakai itu biasanya polos banget kan. Nah, kalau udah pakai ini kalian bisa lihat sendiri, bener-bener stylish banget. Jadi, bikin mobil kalian apa keren? Nah, sahabat Oto, untuk door handle dan outer handle ini tersedia 3 pilihan warna. Yang pertama ada carbon, yang kedua ada chrome, dan yang ketiga ada matte black. Dan pastinya, kalau kalian beli, itu dalam satu box sudah terdapat 4 ya. Dua di depan dan dua di belakang. Next! Nah, sahabat Oto, selanjutnya ada yang namanya side mirror sequential. Kalau misalkan kalian beli alniondo BRV, biasanya itu bawaannya itu lampunya kedap-kedip. Tapi kalau Oto Project itu sudah menyediakan yang sequential ataupun running. Kita lihat ya, kalau running itu kayak gimana. Nah, sahabat Oto bisa lihat ya perbedaannya ya. Kalau misalkan bawaan kedap-kedip, sedangkan sequential dari Oto Project itu sudah running. Nah, sahabat Oto tenang aja ya, untuk aksesori satu ini pemasangannya benar-benar mudah banget. Karena dia sudah plug and play tanpa ribet-ribet potong kabel. Dan pasti sudah OM-fit size juga nih, sahabat Oto. Jadi, nggak perlu mikir-mikir lagi untuk pasang side mirror sequential ini. Next! Nah, sahabat Oto berikutnya ada yang namanya mudguard. Biasanya nih, sahabat Oto udah nggak asing lagi nih sama aksesori satu ini. Karena sudah banyak yang pakai juga. Nah, buat sahabat Oto jangan sampai ketinggalan nggak pakai sih aksesori satu ini. Karena benar-benar penting banget fungsinya itu melindungi bodi kalian itu dari cipratan air. Jadi, nggak bikin mobil kalian cepat kotor. Next! Nah, sahabat Oto yang terakhir ada yang namanya fog lamp cover. Nah, untuk fog lamp cover ini tersedia dua pilihan warna ya. Yang pertama itu ada karbon dan yang kedua itu ada krum. Nah, kalau misalkan sahabat Oto lihat di sini, desainnya benar-benar stylish banget. Pastinya bikin mobil kalian atau keren. Nah, sahabat Oto itu tadi aksesoris-aksesoris eksterior mobil all new Honda VRV yang bisa bikin mobil keren atau keren. Nah, buat kalian yang mau pasang aksesoris atau aksesoris lainnya, kalian bisa langsung datang ke auto project garage yang ada di square blok I nomor 8, Sekarang, Jakarta Barat. Atau misalkan sahabat Oto nggak punya waktu, tenang aja. Kita punya layanan tau beres. Jadi, nanti mekanik kita bakal datang ke rumah kalian buat pasangin aksesoris-aksesoris dari auto project. Dan kalian tinggal tau beres aja deh. Nah, kalau misalkan sahabat Oto mau pasang sendiri atau beli sendiri produknya, kita juga ada di marketplace, di BliBli, Tokopedia, ataupun di Shopee. Jadi, kalian bisa langsung cek ya. Nah, buat sahabat Oto yang mau tau update-an terbaru dari aksesoris auto project, kalian bisa langsung follow sosial media kita di Instagram ataupun di TikTok, at auto project. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share channel Youtube Auto Project ya. Dan pastinya juga jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya. Thanks for watching. See you next video. Auto Project bikin mobil auto keren. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.